Hai sahabat Nis, kali ini kita akan pergi ke salah satu spot viral di Pondok Indah Kapuk, Banten. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pasir Putih sahabat, tepatnya di sebelah kawasan apartemen Tokyo Riverside, namanya kawasan Ruko La Riviera. Tempat ini sangat ideal untuk jalan-jalan sore hari dan lokasinya belum seramai Kove Batavia atau Pancorani sahabat. Meskipun terletak di sekitar Jakarta, tapi nuansa area pertokohan La Riviera ini seperti di Eropa loh sahabat. Banyak lokasi spot foto yang cantik dan pastinya instagramable. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi sahabat semua ya. Bagi sahabat yang bercita-cita ingin ke Eropa tapi belum kesampaian, atau bagi sahabat yang sudah pernah ke Eropa dan merindukan pemandangan di sana, bisa mampir ke sini nih. Area pertokohan La Riviera ini dibelah dengan sungai buatan yang kemudian didesain menyerupai kanal, sehingga menciptakan pemandangan yang khas ala Belanda. Desain Ruko mengadopsi desain rumah-rumah kayu petani Belanda abad pertengahan, serta arsitektur rumah pedesaan Jerman. Cantik sekali ya, tidak seperti desain Ruko modern Jakarta pada umumnya. Pemilihan warna untuk bangunan Ruko juga identik dengan rumah-rumah batu pedesaan Eropa, yaitu warna bata dan warna coklat tanah. Penggunaan bata tempel memperkuat kesan rumah batu dan menyamarkan struktur modern Ruko. Pemilihan kacanya juga sangat pintar, dengan kusen lengkung, pilar, dan railing. Bahkan lampu jalan yang dipasang juga lampu-lampu hias yang mirip dengan lampu jalan Eropa nih sahabat. Cantik sekali ya, dan indah di malam hari. Perkerasan jalannya juga menggunakan konblok dengan pattern yang unik, seperti layaknya jalan-jalan di Belanda. Setiap sudut area pertokohan ini, Eropa banget deh sahabat. Untuk menjadikan area terasa lebih Eropa, ada jembatan cantik yang dibangun melintasi sungai buatan, dan menghubungkan antara area Ruko 1 dengan area Ruko seberangnya. Makin mirip dengan penampakan sungai di Belanda ya sahabat. Siring beton di tepi kiri dan kanan sungai juga dibangun untuk menyerupai kanal di Belanda nih sahabat. Cuma minus tanaman hijau ya. Mungkin ke depannya jika ditambahkan lebih banyak lagi vegetasi hijau yang tinggi, bisa semakin mirip dan tentunya rindang juga untuk duduk-duduk sore. Nah, di malam hari area ini jadi makin cantik sahabat, karena dihiasi kerlap-kelip lampu yang keren. Romantis juga buat sahabat yang ingin kencan. Area pertokohan Lariviera ini merupakan spot terbaru di Peak 2 nih sahabat. Banyak pengunjung dari segala macam usia, membuat konten, atau sekedar bersuah foto ceria di lokasi ini. Gak heran ya sahabat, soalnya nuansanya benar-benar berbeda dari pemandangan Jakarta pada umumnya. Dan view-nya sangat bagus untuk dijadikan bahan update feed sosial media, baik itu Facebook, Instagram, atau TikTok. Area ini juga ramah hewan peliharaan sahabat, jadi sahabat bisa juga jalan-jalan ke sini sambil membawa si Pus atau si Pluto tersayang. Kebersihan lingkungannya juga sangat terjaga ya sahabat, karena selalu dirawat secara rutin. Oh iya sahabat, bagi sahabat yang sudah mampir tapi belum subscribe, mohon dukungannya untuk klik tombol like dan tekan tanda subscribe ya, supaya channel ini bisa mencapai seribu subscriber. Satu saja dukungan subscribe dari sahabat semua, sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Nistim doakan, sahabat Nis selalu sehat, murah rejeki, dan bisa berangkat ke Eropa yang sebenarnya tahun ini juga. Amin. Makasih sebelumnya ya. Mengusung konsep wisata kuliner yang kekinian, di area pertokohan La Riviera ini banyak stand makanan yang menarik untuk dikunjungi nih sahabat. Mulai dari makanan ringan sampai berat, serta minuman segar, bisa sahabat dapatkan sambil jalan-jalan sore menyusuri area pertokohan. Yuk kita lihat ada apa saja di stand-stand kompleks Ruko Amsterdam La Riviera ini. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Wah, di sini sahabat bisa makan sama si Pluto juga nih. Ada live music juga nih sahabat di malam hari, jadi makin asik buat nongkrong sama teman-teman, pacar, atau keluarga sambil mengobrol. Nah, kalau ini gerbang berbentuk kincir angin khas Belanda nih sahabat. Salah satu alternatif spot lainnya buat selfie. Unik banget ya, seperti kincir angin yang biasa ditemukan di pedesaan Belanda sana. Dan di sebelahnya ada area toilet umum portablenya sahabat, cukup bersih kok. Area toilet cewek dan cowoknya juga dibedakan ya, jadi nggak usah khawatir. Sahabat juga bisa mencoba wahana air menyusuri sungai dengan naik kapal atau bebek kayu seperti ini sahabat. Pasti jadi pengalaman yang tidak terlupakan bersama teman atau keluarga. Untuk area pertokohan di seberang sini, ada lebih banyak lagi food stall sahabat. Ada juga stand kostum busana Eropa yang bisa sahabat sewa. Dan ada stand permainan anak juga, seperti mandi bola, tembak-tembakan, dan simulator alat berat. Tapi jangan khawatir keluar uang banyak sahabat. Sahabat juga bisa pergi ke Ruko Amsterdam La Rivera ini hanya untuk jalan-jalan sore, selfie, atau hanya sekedar untuk menikmati senja di jembatan kanal secara gratis. Pokoknya destinasi wisata yang satu ini wajib banget dikunjungi sahabat. Gimana sahabat? Apa sahabat juga tertarik untuk mampir ke area Ruko Amsterdam La Rivera ini? Semua spotnya instagramable dan patojenik sekali loh. Komen di bawah ya sahabat jika sahabat juga suka tempat-tempat cantik ala Eropa seperti ini. Mohon bantuannya juga untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya Nistim makin semangat untuk mencari tempat-tempat wisata cantik lainnya. Semoga terinspirasi, sukses selalu, dan tetap semangat. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!